Memirsa Baris Krim Polri menahan tiga pimpinan organisasi gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Bagaimana penyelidikan Polri dalam kasus ini? Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Tika Bermau dan Juru Kamera Muhammad Reza. Ya, Tika, apa prioritas yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian usia Baris Krim Polri untuk penyelidikan masalah atau kasus Gavatar untuk kali ini? Ya, Cakri, sampai saat ini memang pihak Baris Krim Polri masih melakukan penyelidikan terhadap ketiga pimpinan Gavatar yang sebelumnya telah ditahan yaitu ada Ahmad Musadek, Andri Cahaya, Abdul Muis Tumanurung dan memang ketiganya ini telah ditahan oleh pihak kepolisian Mabes Polri dalam hal ini Baris Krim Polri karena dijerat oleh pasal penistaan agama dan juga melakukan makar. Selain memeriksa ketiganya untuk mengumpulkan keterangan seperti yang Anda tanyakan tadi, prioritas dari penyelidikan ini adalah mengumpulkan sejumlah alat bukti di mana sampai saat ini sudah ada tiga alat bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak penyelidik dari Baris Krim Polri dan juga polisi telah sebelumnya mengumpulkan alat bukti. mengecek secara langsung mengenai struktur organisasi Gavatar selain mengumpulkan alat bukti, di sini Polri juga tengah mendalami keterlibatan dari pihak lain sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya polisi juga akan memberikan atau memeriksa pengurus Gavatar yang lain dan sedikit mereview kembali bahwa Musadek dan kawan-kawan ini sebelumnya telah ditahan pada dua hari yang lalu atau hari Rabu kemarin di mana setelah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Baris Krim Polri Ya Tika, selain tiga barung-bukti baru yang tadi sudah disampaikan telah disampaikan oleh pihak Baris Krim, adakah pernyataan lain yang disampaikan Baris Krim terkait penyelidikan masalah kasus Gavatar ini? Ya Tika, memang hingga saat ini kami masih menunggu pernyataan mengenai perkembangan kasus Gavatar oleh dari pihak Kadif, Humas, Mabes, Polri di dalam hal ini Irjen Boy Rafli di mana sebelumnya kemarin juga Irjen Boy Rafli ini telah memberikan keterangan kepada media mengenai perkembangan kasus ini dan kami pun masih menunggu informasi lainnya seperti itu dan memang Irjen Boy Rafli ini telah menyatakan bahwa Ahmad Musadek dan kawan-kawan ini ditangkap dan telah ditetapkan menjadi tersangka alasannya karena ketiganya ini diduga berperan dominan dalam penyebaran paham agama yang salah Hingga saat ini kami memang masih menunggu statement dari Kadif, Humas, Mabes, Polri Irjen Boy Rafli terkait perkembangan kasus ini apakah nanti dari pihak kepolisian akan memeriksa pihak-pihak terkait-terkait kasus Gavatar ini dan juga apakah sampai saat ini adakah alat bukti yang baru yang telah dimiliki oleh pihak penyidik Baris Krim Polri dalam terkait kasus Gavatar ini Terima kasih telah menonton!